dengan izin Allah mulai minggu depan mengqrkotkan mengqrkotkan 1200 masjid dan masjid seluruh kota tangga nah disini teman-teman kita tau kan di video saya yang sebelumnya itu berbicara tentang tormol masjid nah ini ini akan membahas tormol masjid saya kebetulan udah cek videonya dong besok nih pam lahir keren seperti apa Ustaz Indonesia ini 1 juta masjid yang dipakai sholat jumat kira-kira 600 sampai 800 ribu masjid ngitung gampang sejuta lah tetap oke gak ada tormol masjid itu sholat jumat sejuta gak ada ada tormol masjid sejuta sholat jumat tapi kita hitung sejuta berarti 1 kali jumat 1 triliun oke 1 tahun ada 52 jumat 52 triliun dalam 1 tahun ada 4 jumat yang super sale pasti beda tuh tormolnya karena ramadhan jadi setidaknya itu 100 triliun perputaran terobrol masjid dan siapa yang menikmati perbankan terus masjid dapet apa gak dapet apa apa tetep bayar ya merebot masjid tetep digaji dari masjid padahal duit dia ada di perbankan di perbankan besok pengumannya lain bos begini pengumannya oi jamaah Grand Hyatt udah kita beli wah berapa saya kira ini berapa tadi bisa sambung jalan bagaimana kemudian masjid-masjid dan musolah-musolah sekabupaten lawangan juga tidak ada lagi yang pakai tromof semuanya pakai qr masjid-masjid ini mesti mesti get oh diqr hebat ya mantul paling pinter bos saya kasih tor dikit aja ya gini satu masjid itu katakan led saya promo led itu 1 juta dulu duit itu tidak di tangan kita bukan kita tangan darinya bayangin ketika seribu masjid saja bisa kita kelola itu sudah satu triliun sudah 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 seratus miliar seribu dikali sejuta dikali sejuta itu namanya satu miliar baru kemudian kota Tanggerantok bukan seratus triliun nah kalau kita bicara leverasi itu 40% betul kata BE sedangkan ini dana bukan dana yang harus kita bagi hasil dan bunga ini kan kita bisa ngasih balik kepada pedagang-pedagang tanpa bunga oke oke teman-teman jadi udah tahu ya beri tujuannya tanpa bunga jadi Yusuf Mansur mengelola uang-uang masjid itu yang di Tanggerang yang di lambangan itu itu kan tanpa bunga dia udah tahu tanpa bunga dan emang gak ada kewajiban untuk mengembalikan katanya so jadi itu emang direncanakan ya direncanakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Detectively masih cerita-cerita tentang Yusuf Mansur kenapa? karena ya kita mau meruntut semua kasus Yusuf Mansur itu dimulai dari awal sebenernya cuma karena ini kayak kalau dalam film itu kayak semacam alur terbalik gitu jadi bolak-balik alurnya ke masa lalu ke masa sekarang nah kita sekarang masuk ke 2018 yang kemarin saya sudah sempat rilis videonya tentang ya saham Pythonnya nah ini ada yang menarik teman-teman dari Python ini kita belajar banyak hal yang menjadi tujuan Yusuf Mansur ke depan karena sebelumnya di masa-masa sebelumnya itu kan saya sudah bahas nih di 2019 2020 2021 ada beberapa hal yang saya bahas nah kita kembali nih dihubungkan kembali dengan yang ada di 2018 pada saat itu dimana di discovery ini di discovery ini 2018 ini Yusuf Mansur mengukapkan banyak hal sebenarnya yang menjadi tujuan dia kenapa sampai dia membuat hal-hal seperti itu gitu oke teman-teman kita ke videonya dulu ya agar kita paham apa yang menjadi pemikiran Yusuf Mansur sebenarnya dari tahun ke tahun oke saya naikkan ke atas sedikit oke seorang mikir gak itu secara kalori bisnis nukerian tahun kan mikir tuh pekerjaan menghimanikan sesatu kabupaten sudah selesai oleh satu orang nah anda tinggal ke mutir doang kok naik naikin akren tinggal gitu doang itu itu nyampe gak nih gak nyampe aduh dong nih bohong nih nyampe nih saudara selamanya kan suka ngeluh oh mutilever mati dong emaning yang lu memang emaning sih bilangnya harus sayangnya kenapa kalo emaning itu itu nyampe kan kalau mutilever itu nyampe sendiri gitu kalo iman ini indonesia bos kita bicaranya harus indonesia petreng itu kita kita itu indonesia petreng itu indonesia tapi sisi lain sisi lain sebentar kerti kan kerti kan kerti kan seorang pavanli mengkeseleskan mengimanikan satu kabupaten artinya mereka sudah menjadi user anda tinggal dateng mas anda tinggal dateng ngargret ngargret mereka semua karena sudah tahu sudah kenal sudah terbiasa apalagi ini juga dibantu oleh tokopedia dibantu oleh Bukalafak dibantu oleh Gopeng dibantu oleh Grepe hari ini semua turun ke masyarakat oke teman teman jadi saya udah cek di tokopedia sekarang ya di saat sekarang ini itu gak ada jadi emaning python itu kan ada ya emaninya jadi saya cek gak ada tuh yang bersinggungan dengan emani paytrend saya gak mau nyebut namanya yang jelas emani paytrend aja ya gak ada yang saya temukan begitu di cek adanya juga penjualan cost paytrend terus adanya slot apa ya lisensi kayak gitu masih ada di paytrend nah teman teman jadi paytrend bukan indonesia ya paytrend itu punya yusuf mancur karena gak indonesia banget sih kenyataannya faktanya ya indonesia gak seperti itu cara cara penggunanya kita bukan bukan apa-apa ya jadi paytrend ini kan pakai sebelumnya pakai skema ponzi indonesia bukan skema ponzi coy walaupun misalkan indonesia terkenal gotong royong gitu tapi kan gak mengambil darah menghisap darah yang ada di bawahnya kita gotong royong ya ikhlas sepadanya kita dulu kan memang masyarakat gotong royong ya sampai perang gerilya pun gotong royong dengan masyarakat si yang perang ikut yang perang berperang yang gak berperang menyediakan makanan itulah orang indonesia nah disini kan paytrend itu kan pakai skema ponzi ya walaupun kita tahu ya walaupun sekarang saya gak temukan di di website-nya itu di paytrend gak temukan tapi saya yang belum gak tahu praktiknya seperti apa karena yang ada skemanya kalau gak salah di trainnet ya nanti buka lihat lagi kalau gak salah mungkin seperti itu trainnet sendiri itu buka merupakan bagian ptpsi itu yang berhubungan dengan paytrend nah teman-teman biar kita lebih paham apa yang namanya skema ponzi dan yang digunakan paytrend itu sebenarnya sederhana yang jelas itu memakan banyak korban pada akhirnya oke kita lanjut dulu teman-teman videonya ya jauh 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 Dengan izin Allah mulai minggu depan, meng-QR-kotkan, meng-QR-kan 1.200 masjid dan masalah seluruh kota Tangerang. Nah, disini teman-teman, kita tahu kan di video saya yang sebelumnya itu, itu berbicara tentang Toromol Masjid. Nah, ini akan membahas Toromol Masjid, saya kebetulan sudah cek videonya dong. Nah, biar lebih kita pahami dulu, kita lihat. Yang Toromol Masjid yang bareng dengan Detikom ya, kita lihat. Sebenarnya, sudah ada sih, sudah ada videonya, dan nanti saya kaitkan dengan video ini. Jadi, video yang wawancara dengan Detikom ini, ini sebenarnya memang sudah direncanakan. Ada beberapa komentator yang mengatakan bahwasannya, itu kan baru rencana. Tapi rencananya itu ternyata sudah diungkapkan di discovery-nya, berarti itu bagian marketing plan-nya katanya. Jadi, itu emang serius tuh, yusup maksud. Menurut saya mau ngambil uang kota Kamal Masjidnya, karena di marketing plan-kan gitu. Walaupun, ya kita lihat dulu lah videonya, ge. Besok nih, pam lahir, buh, keren. Seperti apa, Ustaz? Indonesia ini, ya, satu juta masjid. Satu juta masjid? Yang dipakai sholat jumat, kira-kira 600-800 ribu masjid. Ngitung gampang sejuta lah, tetap. Oke. Oke? Nggak ada trombol masjid itu sholat jumat sejuta. Nggak ada. Nggak ada, mana ada trombol masjid sejuta sholat jumat. Tapi kita hitung sejuta, berarti satu kali jumat, satu triliun. Oke. Satu tahun ada 52 jumat. Hmm. 52 triliun. Dalam satu tahun ada empat jumat yang super sale. Hmm. Hah? Pasti beda tuh trombolnya, karena Ramadan. Iya. Iya, nah. Jadi setidaknya itu, 100 triliun perputaran trombol masjid. Dan siapa yang menikmati? Perbankan. Terus masjid dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Lalu disini, gue tetap bayar. Hah? Iya. Baru buat masjid tetap digaji dari masjid. Padahal duit dia ada di perbankan. Di perbankan. Besok pengumannya lain, bos. Seperti yang. Jika duit itu ada di pump, pengumannya lain. Begini pengumannya. Oh iya, maaf. Grand Hyatt udah kita beli. Wah. Oke. Nanti kita lanjut lah. Jadi intinya, Iya, jadi teman-teman ya. Itu kan kita lihat video yang saya reaksin sebelumnya ya. Tapi sebenarnya, Itu udah di marketing, Udah di marketing plan kan ya. Jadi udah di plan kan di, Yusuf Mansur, di discovery-nya. Di, ya ibaratnya kayak launching, Launching ulang gitu ya. Untuk, E-money-nya. Launching ulang E-money-nya. Dimana ada penambahan aplikasi mungkin disitu ya. Di 5.17 itu. Nah, Ini menjadi sangat penting ya teman-teman ya. Karena ada beberapa komentator mengatakan, Oh, itu kan baru rencana. Itu kan baru ini. Ternyata nggak bukan rencana biasa. Ternyata itu, Emang diniatkan untuk, ya, Dalam tanda putih menggasak ya. Karena apa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalian bisa lihat videonya nanti. Sebenarnya, E-money-nya. Di balik semua itu, Ada nggak sih yang namanya, Tanggung jawab yang, Emang bener-bener dipikirkan oleh Yusuf Mansur ini. Atau cuma untuk mengambil keuntungan semata. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini, E-money-nya. Pemikiran Yusuf Mansur, Dan tentu saja dengan timnya ya. Oke, cekan-teman. Yusuf Mansur paling pinter. Bos, Saya kasih tolong dikit aja ya. Gini, Satu masjid itu, Katakanlah led saya, Promo led itu satu juta. Dulu duit itu, Tidak di tangan kita. Bukan kita pengendalian. Bayangin, Ketika seribu masjid tadi bisa kita kelola, Itu sudah satu triliun ya, bos. Udah, Sorry, Udah seratus miliar itu. Seribu, Dikali sejuta. Dikali sejuta itu namanya satu miliar. Itu baru kemudian kota Tanggeranto. Bukan seratus triliun. Nah, Kalau kita bicara, Leverasi itu 40% betul kata BD. Sedangkan ini dana bukan dana, Yang harus kita bagi hasil dengan bunga. Ini kan, Kita bisa ngasih balik kepada pedagang-pedagang tanpa bunga. Oke, Oke, teman-teman. Jadi, Udah, Tahu ya, Berarti tujuannya, Tanpa bunga, Jadi, Yusuf Mansur mengelola, Uang-uang masjid itu, Yang di Tanggerang, Yang di Lamongan itu, Itu kan tanpa bunga. Dia udah tahu tanpa bunga, Dan memang, Ada kewajiban untuk mengembalikan katanya. So, Jadi, Itu emang direncanakan ya, Direncanakan dengan melalui QR, QR itu kayak barcode gitu lah. Ya, Emang barcode sih, Cuma, Nanti ketika anda scan barcodenya, Ketika ada orang beramal ya, Gak perlu pakai tromol, Katak amal maksudnya, Gak perlu pakai kotak amal itu, Gak perlu masukin uang ke sana, Langsung, Diktik tuh, Di scan barcode-nya, Kirim transfer berapa. Seperti itu, Dan nanti masuknya ke, Keling, Paitren, Atau alias, Jaman, Atau alias Yusuf Mansur. Dan, Pertanggung jawabannya, Ini dia yang mau saya pertanyakan, Pertanggung jawabannya bagaimana? Itu. Oke, Kita lanjut ya teman-teman. Kita ngasih balik, Berdan-berdan tambahkan, Tanpa bagi hasil. Orang kita juga gak ada wajiban merah apa-apa kok. Nah, Itu dia jadi jawabannya. Tidak ada kewajiban membayar apa-apa. Karena apa? Karena orang yang scan barcode itu, Itu nanti masuknya ke, Aplikasi Paitren, Ke bagian, Keuangannya. Alias, Mungkin masuk ke Yusuf Mansur, Mungkin, Ya. Dan, Karena itu bentuknya sedekah, Gak ada kewajiban untuk membayar. Terus masjidnya nanti diapain si DKM-nya. Kan DKM-nya cukup butuh uang, Buat ya budidaya masyarakat yang ada di sekitar, Buat kemakmuran masjid. Karena masjid itu gak cuma sekedar memikirkan marput, Gak sekedar memberikan kebersihan. Karena masjid di sana itu ada pengajian, Yang memberikan, Terus kadang menyumbang kepada syarikat, Menyumbang baik itu ilmu apa, Itu kan masuk kebudayaan ya, Termasuk dalam ilmu dan budaya. Nah, gitu guys. Jadi, Yusuf Mansur ini serius, Dan tahu persis, Kalau guang amal, Itu, Ya amal. Itu sedekah, gitu. Ya ini dia yang jadi pertanyaan. Apakah sedekah yang selama ini dikumpulkan, Di masjid-masjid itu, Di acara-acara itu, Memang, Gak ada kewajiban untuk mengembalikan, Atau gak ada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Dan masuknya kemana nih, Yang wisata hati itu, Atau yang pengajian-pengajian Yusuf Mansur itu, Masuknya kemana nih, Yang nyabutin cincin, Yang minta uang langsung, Yang minta motor, Minta mobil, Dan lain-lain ya, Saya gak tau apa aja, Yang minta katanya televisi kayak gitu, Kalau bisa dikasih, Nah ternyata, Itu diaplikasikan dalam bentuk, Ya digital gitu, Dengan, UR. Emang tujuan Yusuf Mansur, Kalau sedekah itu urusannya, Girang banget ya, Menurut saya sih, Emang itu direncanakan, Kalau misalkan dokumenter kan, Itu baru rencana biasa, Baru pemikiran, Tapi itu kan marketing plan perusahaannya, Bisa jadi kita mencuriganya, Emang tujuannya untuk mengasak uang sedekah ya, Bisa jadi seperti itu, Menurut pemikiran saya seperti itu ya, Enggak, Kita lanjut teman-teman, Ya mesti gilang lagi, Oke Mbak, Saya bayangin gini lho Pak, Saya bicara sama Dirjen Bercapil, Temannya, Ya ini, Bentar ya, Ini membayangkannya, Biar kalian, Membayangkan, Tapi berbicara dengan, Seseorang ya, Membanyakan jabatan di Dirjen Bercapil, Kita mau ngasih pembiayaan, 24 setengah juta, Pegawai negeri sipil, Kita gak ada dananya, Gak ada yang sanggung memberikan itu, Mereka mau ngumroh duluan, Lalu kemudian pegawai negeri sipil ini, Membayar, Berdasarkan gajinya, Ini kan, Conf, Conf, Bahwa mereka adalah orang-orang, Pasti bisa bayar dengan isi nombor, Dirajukan sama asuransi, Sudah sama sekali, Tidak ada resiko at all, Sama sekali, Bayangin kok, Kalau anda 10 juta orang, Spending money 2 juta, Itu 20 triliun, 20 triliun dikali 4 persen, Itu 8 triliun, Yang bisa di puter, Tanpa bunga, Anda bicara riba dan tidak riba, Ini bicara tanpa bunga, 8 triliun, Itu bisa puter, Apa, Pemikir dulu aja, Maksudnya apa, Maksud saya kemarin, Yang koseng otak, Ustaz, Iya, 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 Karena saya bicaranya, Indonesia memang, Spektrum Indonesia, 8 triliun per bulan, 100 triliun per tahun, Kita baru lahir, Sudah secara dengan BPKH, Iya, BPKH itu sudah lama loh, 100 triliun, Kita baru lahir, Tidak bisa di, Teman-teman leder, Teman-teman duta, Baru lahir, Itu pengelolaan berulangnya, Segitu, Asal kita konsisten, Bunganya buat orang miskin, Bunganya buat orang miskin, Bunganya buat orang susah, Itu aja udah ke dewanan, Oh, teman-teman, Jadi, Bunganya buat orang miskin, Bunganya buat orang susah, Tapi sedekahnya buat siapa, Tabunganya buat siapa, Depositonya buat siapa, Ayo, Keliatannya mulia ya, Tapi kan kita gak tau, Pertanggung jawaban uang sedekah itu, Yang dikelola sama, Payet lainnya itu, Terus bagaimana, Orang itu kan juga uang umat, Yang harus dipertanggung jawabkan, Ayo, Mau gimana, Nah, teman-teman, Itu kan, Nyaris sederhananya dia, Yang gak perlu capek, Didepositkan, Dapat uang, Sementara, Dengan detikom katanya, Kalau misalkan, PAM, Payet lain, Manajemen syariahnya itu, Mengelola, Dimasukkan ke saham-saham tuh, Ada emang sekapital, Itu lebih gede lagi, Sebonusnya daripada, Sekedar deposito, Apakah, PAM ini, Yang, Payet lain, Manajemen syariahnya ini, Ini uangnya dari sana, Atau dari mana, Dari kotak amalkah, Yang digasak sama Yusmanjur, Melalui Payet lain, Angkah, Atau dari mana, Ini jadi pertanyaan kan, Karena kan, Di detik, Di video saya kan ada tuh, Yang menggunakan PAM, Katanya kalau dikelola, Apakah, Ruang sedekah-sedekah, Yang di masjid ini, Yang pakai, QR, Kalau di masjid agung, Itu ada, Tapi itu Chris ya, Untuk sedekahnya, Lewat Chris, Apakah ada, Tapi Chris itu kan nanti, Masjidnya kerek, Di masjid, Gak masuk ke PAM, Yang masuk ke PAM, Masuk ke Payet lain, Kalau ini kan, Masuknya ke Payet lain, Nah pertanyaannya, Apakah, Yang dikelola Payet lain itu, Itu masuk ke, Masuk ke saham-saham, Yang diinvestasi oleh, Sumansur ini, Melalui Payet lain, Atau bagaimana, Kalau seperti itu, Itu kan menjadi pertanyaan, Apakah itu pencucian uang, Atau bukan, Karena gak boleh, Walaupun itu uang amat, Itu gak boleh untuk, Dikelola, Untuk kepentingan pribadi, Untuk membersihkan uang itu, Memberikan profit, Uang itu jadi profit, Dan jadi bersih, Untuk kepentingan pribadi, Gak boleh dong, Oke, Kita, Ya saya sih gak tau ya, Cuma saya mempertanyakan aja, Sebenernya, Tapi ini kan, Jadi tanda tanya ini, Jadi, Apa ya, Jadi pasil-pasil, Yang menghubungkan, Bahwasannya, Mungkin gak sih, Kalau perilaku ini, Dilakukan Yusuf Mansur itu, Ada zaman ini, Berulang kali, Misalkan, Baik itu wisata hati, Sedekah-sedekah, Yang dicabutin di, Apa ya, Cincin-cincin itu, Motor-motor itu, Mobil-mobil itu, Yang dikumpulkan itu, Terus, Tanah-tanah wakaf, Yang dijual itu, Apakah, Dicuci, Melalui berbagai hal, Ya, Salah satunya, Ya, Mungkin dari, Payetan manajemen syariahnya, Apakah seperti itu, Atau tidak, Ini jadi pertanyaan kan, Ini akan menjadi, Pasil-pasil, Kalau misalkan, Kita bisa, Melakukan, Tuntutan ini, Ke, TPPU, Saya udah, Masuk ke ranah sana, Karena, Ya, Ya ini, Ya, Karena kita membedah, Kasusnya itu, Dari ucapan dia sendiri, Sebenarnya, Ini, Ini informasi publik ya, Yang ada di Youtube, Saya gak nyuri-nyuri, Karena, Kalian bisa lihat sendiri, Di Youtube, Beredar banyak sekali, Pertanyaan saya, Seperti itu, Apakah, Perilaku ini, Yang diterapkan, Di aplikasi, Payetan, Ininya, Ini yang, Emaninya ini, Sebelumnya, Dilakukan atau tidak, Kalau misalkan dilakukan, Sebelumnya di, Kegiatan-kegiatan itu, Dan terus, Di investasikan, Di tempat lain, Dari sini, Sini, Hasilnya jadi bersih, Itu, Kalau seperti itu, Pencucian uang atau bukan, Nah itu, Teman-teman, Kalian bisa simpulkan sendiri ya, Saya cuma, Sedang bertanya ini ya, Cuma mempertanyakan, Kita gak tau kebenarannya, Karena, Kalau mau mengukapkan kebenaran, Alat bukti kayak gitu, Nantinya, Kompolisian udah jago ya, Ya, Nanti kita lihat lah, Bagaimana kedepannya, Karena, Ya, Kita ingin, Semuanya berjalan dengan, Seadil-adilnya, Karena, Kasus JBN ini, Kasus, Batubara ini, Juga, Mungkin terkait dengan, Pengalihan aset, Pengalihan uang-uang itu, Dari satu tempat, Ke tempat lain, Mungkin jadi seperti itu, Oke, Kita lanjut teman-teman, Ini masih berlanjut ya, Oke, Kembalikan ke sebuah investasi besar, Karena, Di detikom itu, Diceritakan, Melalui PAM ya, Melalui manajemen syariah, Pertanian manajemen syariah, Terus kemana, Oke, Campai disini teman-teman ya, Kalian bisa tulis di kolom komentar, Apakah ini TPPU, Tindak bidana penjujian uang, Atau bukan, Kalian bisa jawab, Di, Apa ya, Di komentar, Kalian bisa komentar, Kalau misalkan, Menurut kalian TPPU, Tindak bidana penjujian uang, Ya, Nanti, Teman-teman kepolisian kan, Bisa merespon gitu, Apalagi nanti di hashtag tuh, Dicolek tuh, Melalui Instagram, Ini loh, Tapi nanti, Besok saya akan rilis juga, Mengenai tentang, Perkembangan kasus, Bajubara, Oke, Terima kasih, Sampai disini ya teman-teman ya, Kita lihat, Nanti kita lihat video berikutnya, Masih di discovery, Jangan lupa like, subscribe, dan komen, Jangan lupa juga share, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bye,